Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron love story the series Dimanapun ada berada mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rizkinya Oke guys balik lagi di cuplikan trailer love story the series Untuk episode hari ini yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan guys Dimana di awal adegan kita pun diperlihatkan Nampaknya disini Arman pun sudah semaunya Dimana perusahaan Arga Group Disini sekretaris ataupun pihak dari keuangan perusahaan Arga Group Arman lah yang telah mengaturnya Dan pada saat itu sentak saja Maudie pun terkejut ketika Dirinya akan ditugaskan untuk menjadi dalam usaha keuangan tersebut di perusahaan Arga Group Namun nampaknya disini Maudie pun merasa kesal dengan perlakuan Arman yang sudah mengatur semua perusahaan di Arga Group Terutama di dalam perusahaan keuangan di dalam PT Arga Group tersebut Dan sentak saja membuat Maudie pun disini memberitahu kepada Arga Dana Dan disinilah Arga Dana pun semakin kesal dengan perlakuan Ditambah di episode sebelumnya juga guys Bahwasannya disini Arman pun telah menjadi seorang penipu besar Dan tentu hal ini menjadi pemicu bagi Arga Dana sendiri dan apakah mungkin Arga Dana sendiri disini akan bertindak dan memecat Arman Dan akan supaya bisa menjebloskan Arman ke dalam sebuah penjara ya guys Dan semoga aja kali ini rahasia yang dimiliki oleh Arman Begitu juga dengan Haris terkuak sudah oleh Arga Dana sendiri Karena memang selama ini Arga Dana pun sudah mulai curiga Dan ia pun ingin menyelidiki Arman siapakah sosok Arman sebenarnya Lantas seperti apakah alur ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar sinetron Love Story The Series Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Dan disini saya akan mengabsen dari kota mana saja kah Para penggemar, para pecinta dan para fans setia Love Story The Series Silahkan tulis nama darah kalian di kolom komentar ya guys Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini episode-nya bisa diperpanjang Dan tentunya akan menghibur kita semua Dan semoga saja kali ini kejahatan yang dimiliki oleh Arman Bisa terbongkar ya guys Kita doakan saja yang terbaik bagi Ken Begitu juga dengan Maudie Dan tanpa basa-basi juga dan tanpa lama-lama Kita langsung saja ke alur cerita yang pertama Dimana di adegan pertama kita pun diperlihatkan Nampaknya sangat begitu romantis Di antara Ken begitu juga dengan Maudie ya guys Kali ini mereka pun sangat begitu bahagia Di satu sisi Maudie sudah bekerja di perusahaan Arga Group Dan Ken pun disini bekerja di PT Wilantara Perkasa Di antara kedua perusahaan ini Mereka semua yang menghandalnya Namun mereka pun disini Ingin selalu membuat perusahaan tersebut Akan akur dan bisa bekerja sama satu sama lain Tentu hal ini membuat Ken pun disini Membuat Maudie pun sangat begitu romantis Dimana disini Maudie diajak oleh Ken Ke sebuah cafe dimana mereka pun harus bisa makan bareng Dan tentunya hal ini menjadi salah satu faktor Dimana mereka pun sangatlah begitu berbahagia sekali ya guys Karena mereka pun disini sebenarnya tidak pernah lagi Menjadi sebuah keributan dimana Anita yang selama ini Selalu membuat ricuh di antara keluarga kecil Ken begitu juga dengan Maudie Dan keser juga di adegan lain guys Senapanya terlihat pada saat itu Rama Pada saat itu Rama pun dijebak oleh si Esta Yang memirip si Panessa Dimana Rama pun memanggil Esta adalah si Panessa Tentu hal ini Rama pun sangat begitu terkejut Ketika Rama pun ingin mendatangi sebuah rumah Dimana rumah tersebut adalah rumah kontrakan kosong Dan disini Rama pun dijebak Bahwasannya Rama pun disini dituduh Ingin mencuri barang yang ada di rumah tersebut Dan tentu hal ini membuat Masyarakat ataupun warga setempat pun Memergoki si Rama Yang pada saat itu Rama pun sangatlah begitu mencurigakan Dan tentu hal ini membuat Warga pun setempat sangat begitu curiga Dengan adanya Rama yang pada saat itu Sempat ingin memasuki rumah tersebut Dan Rama pun disitu dihajar Dan dikroyok oleh warga setempat ya guys Dan di adegan lain juga guys Dimana kali ini ketika Maudie disitu Sempat saja menanyakan keuangan dari perusahaan Arga Group Namun disini sekretaris dari Arman pun Melarang Maudie untuk supaya bisa mendata Semua keuangan dan pengeluaran yang harus dimasukkan oleh perusahaan Arga Group Tentu hal ini membuat Maudie pun semakin bingung Dan semakin bertanda tanya Yang pada akhirnya Maudie pun disini melaporkan Kejadian tersebut kepada direktur utama Yaitu bos ataupun sekaligus papa dari Maudie Dimana Arga Dana pun sentak saja terkejut Dan langsung saja disini Arga Dana pun Menegor si Arman ini guys Dan kemungkinan besar disini Arga Dana pun sangat begitu marah Karena Arman pun sudah mengatur semua rekayasa Yang dimiliki oleh perusahaan Arga Group Dan tentunya kali ini apakah mungkin juga Arga Dana disini akan memarahi si Arman Dan menjebloskan Arman ke dalam sebuah penjara Karena akhir-akhir ini Ken pun sudah mengetahui semua rencana busuk dari Arman Begitu juga dengan Arga Dana yang saat ini Masih saja belum mengetahui bahwasannya Arman adalah adiknya Haris Dan tentu hal ini apabila Arga Dana pun mengetahui Tentu Arga Dana pun akan sangat murka dan marah besar terhadap Arman Dan semoga saja kali ini kejadian demi kejadian Yang dirahisiakan oleh Arman pun bisa terkuak ya guys Dan di adegan terakhir guys Nampaknya disini terlihat Wilantara pada saat itu berada di sebuah perjalanan Namun nampaknya disini Di episode sebelumnya yang sudah kita ketahui bahwasannya Haris Sudah bonyok dipukuli oleh Wilantara Nampaknya disini Haris pun tidak tinggal diam Dan ia pun menyuruh anak buahnya agar supaya bisa membekuk si Wilantara Dan pada saat itu Wilantara pun sedang ada di sebuah perjalanan Namun untung saja disitu ada Ken yang membantu Wilantara pada saat itu sedang dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal Tentu hal ini membuat Ken pun semakin kesal Dan Ken pun sangat begitu curiga Kalau semua ini adalah ulahnya dari Om Arman Begitu juga dengan Babe Haris Dan apakah mungkin juga kali ini Kejahatan yang dimiliki oleh Arman Begitu juga dengan Haris Oh akan terkuak ya guys Dan semoga saja kali ini kejahatan demi kejahatan pun akan terbongkar Lantas seperti apakah alur ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini